Assalamualaikum Wr Wb Sahabat teknisi semua Selamat datang kembali di channel saya ini Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman Sesuai janji saya Sebelumnya saya akan berbagi bagaimana Caranya menjadi teknisi dari nol Yang minimal Kita bisa memperbaiki sebuah Perangkat elektronik Sebelum kita Belangkah lebih jauh kita harus belajar dulu Mulai dari mengenal Dasar-dasar elektronika Saya akan ringkas Sesingkat mungkin Agar teman-teman bisa langsung paham Untuk langkah pertama kita harus Mengenal dulu Komponen dasar elektronika Dan fungsinya Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman Untuk komponen dasar elektronika dan fungsi-fungsinya Walaupun ini Akan saya bahas secara sekilas saja Karena untuk lebih detailnya Per komponen saya akan menjelaskan detailnya Di video secara terpisah Biar nanti teman-teman Mengenai pengukuran Fungsi dan yang lainnya Gitu teman-teman Nah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi mengenai Komponen dasar elektronika Serta fungsinya Secara general atau umum Gitu teman-teman Oke teman-teman Langsung saja ke Penjelasan dan caranya Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan teman-teman klik Tombol subscribe di bawah video ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar teman-teman Ketinggalan video selanjutnya Seputar teknik servis Ataupun belajar elektronika Gitu teman-teman So check this out Teman-teman kita langsung saja Ke pembahasannya Nah teman-teman Di hadapan kita ini Sudah ada Beberapa komponen dasar elektronika Yang paling dasar ya teman-teman Yang paling sering kita temui Di sebuah rangkaian elektronika Gitu teman-teman Ataupun rangkaian Rangkaian elektronik Seperti TV For supply Mesin Yang lainnya gitu teman-teman Entah itu inverter Ataupun apapun itu Pasti teman-teman Akan menemukan Komponen dasar ini Karena pada dasarnya Ini adalah komponen utama Yang paling dasar Yang harus kita pelajari Agar memudahkan kita Saat proses Service Nantinya gitu teman-teman Nah teman-teman Pada Komponen ini Ada 6 komponen ya 1 2 3 4 5 6 Kita akan bahas Satu-satu Secara segelas Teman-teman Kita akan Bahas dulu Yang pertama Ini adalah Teman-teman udah tau ini Apa namanya Ini adalah Sebuah kapasitor Kapasitor Elko Atau Elektrolit Kondensator Gitu teman-teman Nah Untuk satuan dari Elko ini adalah Mikro Parad Ataupun parad ya teman-teman Ini satuannya parad Dan Elko Ciri-cirinya Memiliki Bentuk seperti ini Seperti baterai Namun Ada gelang Disini Gelang disini ya Serta memiliki Kaki kutub Negatif dan positifnya Nah Fungsi Elko ini sendiri Ataupun kapasitor ini sendiri Adalah Menyimpan Arus muatan listrik Secara sementara Nah Untuk Fungsinya sendiri Dalam sebuah rangkaian Elektronik adalah Untuk Memfilter Tegangan ripple Pada sebuah rangkaian Gitu teman-teman Nah Apa sih Tegangan ripple itu Jadi teman-teman Kalau kita Menggunakan Alat-alat elektronik Tentunya Untuk arus listrik Dari PLN itu Kan gitu ya Tidak stabil Dari listriknya Makanya kita pasang ini Untuk menghindari Tegangan Ataupun arus yang ripple Ataupun yang tidak stabil Agar Ya Arus listrik Yang masuk ke rangkaian itu Bisa masuk Secara stabil gitu Teman-teman Dan tidak merusak Alat elektroniknya Gitu teman-teman Itu adalah Secara singkatnya Atau generalnya Itu seperti teman-teman Nah Untuk jenis kapasitor itu Ada beberapa ya teman-teman Cuma Saya disini Cuma bawa dua contoh aja Ini adalah kapasitor juga ya teman-teman Namun Untuk kapasitor jenis ini Tidak memiliki polaritas Ataupun tidak memiliki Kutub positif Atau negatifnya Berbeda dengan elko Yang ada disini Elko ini Atau kapasitor ini Memiliki kutub ya Yang ini positif Dan ini negatifnya Yang ada gelang seperti ini Yang menandakan Kalau kita Tidak boleh Terbalik dalam pemasangannya Gitu teman-teman Itu adalah Penjelasan sedikit dari elko Yang kedua Kita akan langsung ke IC ya teman-teman Nah Ini adalah sebuah IC Nah ini adalah IC Ini yang kecil ini IC N555 Dan satu lagi adalah IC Apa ini Aduh Tidak kelihatan teman-teman Ya Yang ini masih kelihatan Nah teman-teman Untuk penjelasan IC Saya akan jabarkan disini Jadi fungsi IC ini sangat beragam Ya fungsinya teman-teman Mulai dari penguat Switching Pengontrol Hingga media penyimpanan Nah teman-teman Pada umumnya IC ini Sering digunakan Sebagai otak utama Ataupun program utama Yang diterapkan Pada perangkaian elektronik Sebagai Komponen utama Dalam elektronik Ya gitu teman-teman Jadi bisa kita Apa Kita Simpulkan sedikit Kalau cara kerja IC ini Sama seperti CPU ya teman-teman Yang mengontrol Berjalannya Sebuah perangkat elektronik Itu teman-teman Nah oke teman-teman Yang ketiga adalah Relay Nah teman-teman Ini adalah relay Dengan merek Hanaya Dengan merek Hanaya ya teman-teman Dengan kapasitas Voltasinya 12 volt Ya untuk inputannya Inputan dari Dari inputannya ini 12 volt Ya teman-teman Dan ini adalah Common nya Ini adalah NC Dan ini adalah NO nya gitu teman-teman Atau terbalik Oke Nanti untuk pastinya Kita akan lakukan pengukuran Ya gitu teman-teman Fungsi dari relay ini Adalah sebagai Saklar elektronik Teman-teman Entah itu Apa yang kita gunakan Itu ada NC Ataupun NO ya teman-teman Nah kita bisa Kita akan bahas Secara detail Per komponen Nanti ya teman-teman Saya akan menjelaskan Secara sekilas dulu Biar teman-teman Bisa mulai Ada gambaran Untuk kedepannya Seperti apa Nah teman-teman Kita akan lanjut Ke komponen Yang keempat Oke teman-teman Kita langsung Pindah ke komponen Yang keempat Nah ini teman-teman Untuk komponen Yang keempat nya ya Teman-teman Ini adalah Dioda Nah teman-teman Untuk Ciri-ciri Dioda Bisa teman-teman Lihat Ada gelang Di bagian Katodanya Nah teman-teman Seperti ini Ini adalah Gelangnya Nah ini adalah Salah satu jenis Dioda Namun berbentuk Seperti transistor Ya teman-teman Ini adalah Dioda Skoci Nah untuk Fungsi dari Dioda sendiri Adalah Secara umumnya Itu adalah Mengubah arus Bolak-balik Menjadi arus Searah Gitu teman-teman Dan menghambat Arus Dari arah Sebaliknya Dioda ini Terdiri dari Dua kaki Yakni adalah Anoda Dan Katoda Nah cara kerjaan ini Seperti Mengalirkan arus Dari anoda Ke katoda Gitu teman-teman Namun menghambat arus Dari katoda Ke anoda Gitu teman-teman Oke Itu adalah Sedikit penjelasan Dari Dioda Dan yang ketiga Adalah Transistor Teman-teman Nah transistor Memiliki beberapa Fungsi ya Diantaranya Sebagai penguat arus Sebagai saklar switch Pemutus Dan penghubung Atau stabilisasi tegangan Dan banyak lagi Nah nanti untuk penjelasannya Kita akan bahas secara Detail ya teman-teman Di video selanjutnya Untuk bahas Per komponen Teman-teman Nah teman-teman Ini adalah Transistor Merak Toshiba Kelihatan gak sih Transistor Merak Toshiba Merak Toshiba ya teman-teman Untuk tipi tabung Nah ini adalah Transistor horizontal Ya teman-teman Transistor horizontal Dalam tipi tabung Nah untuk Transistor sendiri Ada jenisnya ya Banyak teman-teman Nah salah satunya adalah Tipe NPN Dan PNP Nah itu adalah Sedikit penjelasan Dari transistor Nah teman-teman Untuk Fungsi resistor sendiri adalah Untuk menghambat Dan mengatur Arus listrik Yang mengalir Pada suatu rangkaian Satuan resistor ini Adalah Ohm ya teman-teman Yang ditandai Dengan gelang warna Ataupun kode Dalam Bodinya Gitu teman-teman Nah itu adalah Sedikit penjelasan Mengenai komponen Dasar elektronika Yang wajib teman-teman Pelajari Karena teman-teman Jika teman-teman Ingin jadi seorang teknisi Teman-teman harus Belajar mengenai Komponen dasar dulu Lalu kita belajar Secara bertahap Nah teman-teman Untuk penjelasan Detailnya mengenai Cara kerja Cara pengukuran Mengetahui komponennya Rusak atau tidak Saya akan bahas Satu persatu Per komponennya Teman-teman Oke Nah untuk video kali ini Mungkin sekian dulu Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman bisa mengambil Menfaat dari video ini Mudah-mudahan Bisa dijadikan menfaat Jangan lupa teman-teman Buat yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Di bawah video ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar teman-teman Biar teman-teman Terima kasih telah menonton